Bank Dunia menggelontorkan dana sebesar 450 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 6 triliun rupiah untuk mendukung program perluasan akses mendapatkan perumahan di Indonesia. Deram rilis resminya persetujuan pendanaan rumah murah tersebut telah diberikan pada 17 Maret 2017. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chavez mengatakan sebagian dana diperuntukkan bagi skema bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Bank Dunia mencatat 20% dari 64,1 juta unit rumah di Indonesia dalam kondisi buruk. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.